Intro Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Rosho Dan kemarin banyak banget yang minta buat gue bahas ICR-1 Dan gue disini masih nyobain attachment Walaupun sebenernya yang udah fix gue pake tuh Gue pake no stock disini udah fix Lalu gue juga pake OECA Laser Tactical Ini udah fix Gue pengen optimalin jarak-jarak mana enggak Cuma yang masih gue agar ragu adalah Untuk penggunaan dari A barrel dan muzzle Sebelumnya gue gak pake ini Cuma untuk video kali ini gue akan coba untuk menggunakan Silence Fire dan ADS Speed Dimana gue mengutamakan untuk main di jarak-jarak menengah Terkadang juga gue gunakan untuk di jarak-jarak dekat Kebetulan hipfire dari ICR ini untuk jarak dekat Masih lumayan rapi ya, masih lumayan rapat Dibandingkan dengan AR-AR lainnya Apalagi tap 25 Ya menurut gue hipfire-nya hampir gak ketolong Walaupun kalian tambahin attachment-attachment Yang menambahkan akurasi dari hipfire Gitu Oke temen-temen langsung aja kita ke videonya Untuk penggunaan attachment ini yang akan gue praktekin di video Pertama untuk ICR-1 Ya kan? Pertama ya? Belum sempat bahas ICR-1 Dan modenya, eh sorry mapnya adalah firing range Map kesukaan gue Oke gue juga punya koimodnya tuh ya, udah kelar Oke Oke kita cobain ICR-1 ini dengan penggunaan YKM Integral Suppressor Jadi gue pake suppressor buat Supaya gak ketahuan-ketahuan banget lah Ya teorinya seperti itu Coba prakteknya akan kita liat aja nanti Oke biasanya akan dia lewat sini Dan Eh, ada laser tuh kayaknya tuh Wih, kenapa dia gak ada kesana? Nge-lag kayaknya Oke kita coba lihat sini Biasanya ada orang Eh, lah 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 Wah Bisa ada disitu dia Gue gak ngeduga lu udah ada dalam rumah kereta lu Dan dia keluar dari belakang Nah ini miniside Satu orang sini Oke Dapet satu kill Satu lagi minerasis Gak apa-apa, not bad Satu orang tangan sini lagi Satu lagi, nice Kalo gue sih kan sempet nyobain beberapa kali ICR-1 ya Emang Kayak Power untuk nge-kill itu agak-agak kurang Kalo yang gue rasain Untuk jarak-jarak menengah dan jarak jauh gitu kan Stabil Cuma Kayak damage-nya tuh bener-bener gak terlalu berasa Mungkin kita masih nyari attachment yang nambahin damage range kali ya Buat lebih Pokoknya untuk jarak jauh Kayak kenal senjatanya Ih, orang itu lagi emang Dua kali gue mati sama dia Lempar drone kesini dulu Sepertinya B ada yang coba untuk ngambil Gue pengen masuk rumah kereta Eh, ntar temen gue mati di C Oke Is, nge-flinch dikit Flinchnya juga sebenernya gak terlalu kayak naik-naik banget Masih bisa lo tarik ke bawah Lagi, mati sama dia lagi Kayaknya RPD juga sakit nih ya Oke, satu orang di mid Nggak mati Satu lagi, nggak mati Iya Kita coba aja lewat sini ya Kayaknya udah mati Ih, dia mati cuman gue Nice Jadi emang yang gue rasain Paling berasa adalah Gue sering banget major assist Sering banget kalo pake SR1 Nah, di jarak deket Jarak deket itu Gimana ya Kalo lo pake SR1 Menurut gue harus lebih sering predict shot Lebih sering spam-spam tembakan Di tempat-tempat yang menurut lo bakal keluar musuh Karena kalo lo Ngadu tembakan Eh, ada orang sini Satu Weh, mau dikampak gue Oke, cakep mati dua-duanya Kalo lo ngadu tembakan saat Tentang loh, ada orang ini Ini si RPD ini Oke, akhirnya gue menang Setelah Gue mati tiga kali sama dia Oke, dapet situ Nice Gue naik ke atas dulu LK24 tuh Cobain kali ya Cobain nih Gue cobain dulu LK24 ya Kayaknya sih masih anakan LK24 Oke, dari damage LK24 Menurut gue Untuk time to kill-nya Lebih cepat Dibandingkan ICR1 Cuma LK24 tuh gak enak Iron side-nya Yaudah, ntar kan gue bahas LK24 di video selanjutnya Gue coba fokus ke ICR dulu nih Ada tuh lagi Nah, jadi lo mesti bener-bener kayak Predic shot gitu Jadi misalnya lo tau musuhnya dimana Dan kira-kira dimana Langsung tembakin terus Ada di bawah musuhnya satu Oke Nice Nah, mungkin yang gue rasain disini Paling enak Ntar lo Aduh, mati gue Paling enak dari ICR1 ini adalah Untuk jumlah pelurunya Dia punya 50 peluru Dan juga fast reload 50 peluru Fast reload Jadi ini kayak rasa Rasa LMG lah ya 50 peluru kan Hampir kayak LMG Dan juga mobility yang tinggi Oke, satu mati Pergerakan gue masih enak banget Dan makanya gue bilang tadi Ini adalah Assault ripple Yang punya mobility tinggi Dan peluru banyak Serta Mobility yang tinggi Udah gue omongin ya Reload cepat banget Pelurunya banyak Cepat 50 peluru Fast reload Oke, kita coba lagi Masuk ke rumah kereta Atau ke Long aja ke long Biasanya karena ada Orang yang kesini Biasanya sih gue Dari arah sana tuh Biasanya gue yang kesini Kayaknya gue doang Ada care package disana Pasti ada orang Oke, satu orang mati disini Kita lihat Oh, di atas juga ada Nah, untuk jarak-jarak Middle Buat nge-backup tuh Enak sih Cuma ya itu Damagenya menurut gue Agak kurang Kalau misalnya lo bandingin Dengan M4 Mungkin dengan AK-117 Wah, mati dari atas gue Wah, BC-nya dapet Cuma BC-nya udah mulai diambil Pake anhilator Eh, satu orang disana tadi Nice, cakep-cakep-cakep Di atas Eh, delay ya Delay gitu Ada orang Oke Eh, gak kena Oke, mati Di bengkel Ada orang satu Nongol dong Ah, ABT ini gue nih Oke Ah, delay banget Asli Eh, kok rollback ya gue ya Ini, BT ini gue Kalau lo rollback ini nih Eh, sudah musuh Lah Tuh Rollback lagi kan Tadi kan lo liat kan Gue di dalam rumah Tiba-tiba gue Kayak di pintu lagi Cari posisi dulu yang enak Untuk jarak-jarak middle Ada tembak Kalian lebih sering Harus sering-sering ngecek gitu kan Sering ngecek Jadi ADS-nya udah kebuka Atau bisa juga Predik-predik Di tempat yang kira-kira Musuh bakal keluar Anhilator Nice, lumayan Gue by time Senggaknya dia mati tuh Bahaya kalau anhilator Dibiarin hidup Lama-lama 1C juga kosong Tampaknya Atau orang Oke, dia belum sadar Ada gue disana Gue udah berhasil Atrading damage duluan Sebelum muncul juga Kita lihat di mid 1-2 lewat Yang belakangnya aja Yang paling gampang Lo incer Hei Salah gue Harusnya gak boleh Keluar begitu gue Harusnya gue tungguin aja Gue malah Menghilangkan Advantage gue sebelumnya Oke, nice Jadi bener-bener mesti Peluru pertama tuh bener-bener menentukan gitu Kalau peluru pertama lo kena Duluan Kemungkinan lo akan menang Gunfight sama musuh lo Ini ada musuh di A Ini kalau misalnya domination Lebih enak lah ya Lo tau posisi musuh dimana Jadi begitu lo Sliding Lo bisa langsung predict Musuhnya akan muncul disitu Predict shot Predict shot Oke, gak ada Padahal titiknya disana Oh, di depan sini Hefire-nya Hefire-nya masih cukup enak Menurut gue Oke, dapet satu lagi Ada lagi disini Pelurunya banyak Oke Tapi gak kena-kena Nice Tadi kalau gue reload Mungkin gue bisa dapet Nge-kill dia kali ya Oke, ini ICR1 Dengan attachment yang sebelumnya gue coba Mungkin kalau kalian pengen lebih maksimalkan lagi Untuk jarak menengah Kayaknya YKM integral suppressornya ini Mesti gue ganti dengan Sesuatu yang nambahin damage range Jadi untuk di jarak-jarak menengah Bisa lebih powerful lagi Dan mungkin nanti akan gue coba Untuk di video selanjutnya Masih ngebahas ICR1 juga Karena masih banyak yang bisa gue kulik Dari ICR1 ini Walaupun menurut gue Untuk di jarak-jarak Menengah lebih dekat Dengan YKM integral suppressor Gue lebih dapetin sugestion Lebih enak gitu Untuk proline kill Juga lumayan banyak 33 Walaupun menurut gue Performa gue Performa gue sendiri Masih kurang bagus gitu 33 kill Oke teman-teman Kira-kira itu aja yang gue sampein Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih